Ya, pemirsa akibat sopir tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi mobil dinas milik Dinas Perkebunan Provinsi Jambi di tilang polisi. Sang pengemudi yang diketahui hanya sopir mobil dinas tersebut langsung panik dan berupaya menghubungi sang empunya mobil. Petugas Satlantas Polresta Jambi pada Sabtu pagi kembali menggelar razia penertiban lalu lintas di Jalan Patimura, Kecamatan Alambarajo, tepatnya di kawasan depan kuburan Cina. Satu persatu kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas di kawasan tersebut tidak luput dari pemeriksaan petugas kepolisian. Menariknya dalam razia ini, satu mobil pelat merah dengan seri BH 1190HZ terpaksa memberhentikan kendaraan tersebut. Dikarenakan sang pengemudi atau sopir mobil milik Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tersebut tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Sesopir berbaju hijau ini terlihat panik dan berusaha menghubungi sang empunya mobil. Kasat Lantas Polresta Jambi, AKP Laode Prasetyo mengatakan, operasi patuh ini berlaku untuk semua kalangan termasuk kendaraan dinas. Siapapun pelanggar akan diberikan sanksi tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laode berharap AISN atau pengguna mobil dinas bisa lebih tertib berlalu lintas karena merupakan contoh masyarakat. Kalau terkait dengan kendaraan dinas, kami berharap para pengguna kendaraan dinas menggunakan safety belt melengkapi kendaraannya juga. Karena penegakan hukum ini juga tidak pilih-pilih, artinya siapa yang melanggar itu kita tindak. Tidak melihat apakah dia itu dari instasi mana atau dari orang sipil atau masyarakat. Dalam razia ini, petugas turut menilang beberapa kendaraan roda 6 yang mencoba melintas masuk ke kota Jambi. Para pengendara tersebut langsung diberi surat tilang dan teguran untuk membuat efek jerah agar tidak melakukan aksi serupa. Asar Patangi, Jek TV melaporkan.